Intro Akibat dari masuknya listrik di persawahan dan langkahnya BBM Solar, petani di wilayah Kebupaten Ngawi, Jawa Timur, mulai melakukan rehabilisasi atas pengairan lahan sawah. Yang biasa, ia menggunakan mesin berbahan BBM Solar. Pada saat ini, mereka mulai melakukan pengeboran pembuatan sumur pengairan sawah dengan menggunakan sistem tenaga listrik. Pembuatan sumur dengan sistem tenaga listrik bukan tanpa alasan. Namun hal itu dilakukannya mengingat akan mudah dan murahnya penggunaan listrik untuk pertanian. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pota Yatno. Saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan penggantian serta pengeboran ulang sumur bertenaga diesel dengan mengganti mesin bertenaga listrik. Dengan alasan listrik lebih murah, mudah, serta efisien digunakan untuk pengairan sawahnya. Bahkan ia menambahkan air yang dihasilkan dari tenaga mesin pembangkit listrik tersebut juga sangat besar. Sehingga dengan mudah mencukupi kebutuhan akan air pada tanaman nantinya. Terus ini berarti beralih ke Sibel itu Pak? Ini listrik. Pakai listrik? Ya. Lebih murah gitu Pak? Lebih murah. Ya, ada kursa. Kurang solar. Nah, diesel itu ada itu se... Ya, itu pun... Dinosaur ini kurang puluh liter, tidak. Hmm, 20 liter solar kurang? Tidak. Terus kalau listrik? Listrik itu cuma cuma... Selawai itu pun cukup. 25 ribu? Iya. Itu satu malam? Iya. Itu berarti lebih irit itu ya Pak? Iya. Berapa hektar sawah Pak untuk pengairan segitu Pak? Pengairan ya? Iya. Jadi, itu satu hektar Pak. Satu hektar itu cuma 25 ribu satu malam. Kalau diselatnya berapa Pak? Berarti 30 liter. 30 liter itu. Untuk dikalkulasi uang berarti berapa Pak itu 30 liter? Ya. Tapi pengairan ya itu, Pak. 30 liter. Tapi ini 10 ribu. Berarti 300 ribu itu. Itu satu hari, satu malam? Satu hari, satu malam. Giliran untuk memakai listrik si beli itu cuma 20 ribu. 20 ribu. Dengan beralinya penggunaan BBM solar ke tenaga listrik, pihaknya saat ini merasa mudah, serta lebih hemat pengeluaran akan pemenuhan air lahan sawahnya. Dari Ngawi, di peliputan Jardat TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.